Siapapun boleh melakukan strategi, mau menggembolasi potaklin nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi, kami bisa akan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, kayaknya bagaimana secara kita itu ada di lingkungan kaum rahmihin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan, aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhalatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak mempunyai kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan, mana yang masuk ke kontestan, mana yang akan menjadi pendukung saja. Nanti kita jangan sampai peran klaim-klaiman seperti itu, bahwa di internal kita ini bagaimana teman-teman sampai ini komunikasi silaturahmi dengan para rakyai, dan bisa, nanti akan menentukannya begini, akan dipisah mana yang ini betul-betul bisa menjadi harapan di internal kami, ya para rakyai, kaum sandri, sandren, semua, dititipkan ke siapa? Apakah dititipkan hanya kepada seorang yang hanya sebagai pendukung, atau dititipkan kepada orang yang betul-betul nanti akan menjadi figur, menjadi pemimpinnya. Yang ikut kontestannya kan bersemua ini. Terima kasih telah menonton!